Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Suara burung cipo juga mampu membangkitkan kenangan para kecomania terhadap kampung halamannya Sebab burung ini dulu sering dijumpai di alam pedesaan Agar burung cipo menjadi lebih rajin bunyi, dibutuhkan pola perawatan yang sesuai termasuk kebutuhan pakan Berikut ini beberapa cara untuk merawat burung cipo agar rajin berbunyi Namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tanda loncengnya Lalu di like dan di share Terima kasih Yang pertama Memberikan pakan yang tepat Menyediakan pakan yang tepat Dapat menjadikan burung cipo atau sirtu makin aktif dan lebih rajin berbunyi Ada beberapa jenis serangga yang menjadi makanan favoritnya di alam Antara lain beralang hijau Ulat Serta beberapa jenis kumbang Dalam perawatan harian Burung cipo kerap mendapatkan Pakan serangga seperti Di keroto, jangkrik, dan luar hongkong Anda juga bisa menambahkan salah satu jenis serangga Serangga alami yang menjadi pakan favorit di alam Untuk memancingnya agar lebih rajin berbunyi Meski termasuk burung pemakan serangga Cipo juga kerap menyantap beberapa jenis buah dan nektar Untuk melengkapi kebutuhan nutrisinya Ada beberapa jenis buah yang dapat ditambahkan dalam perawatan hariannya Misalnya Peri Dan kersen Anda juga bisa menambahkan nektar buatan Untuk meningkatkan stamina setiap hari 2. Penempatan Sangkar Burung cipo dikenal sebagai hewan arboreal Yang artinya sering menghabiskan sebagian besar waktunya di atas pohon Dan jarang mau turun ke tanah Karena itu Dalam perawatan hariannya Penempatan sangkar harus selalu diperhatikan Agar burung dapat terpancing untuk selalu rajin berbunyi 3. Memperdengarkan suara pancingan Di alam liar burung cipo sering berkecau saling bersahutan Burung ini memang mudah terpancing oleh suara panggilan dari burung sejenis Kebiasaan itu pun dapat diterapkan dalam perawatan hariannya Untuk memancing agar lebih rajin berbunyi Memancing burung cipo agar makin rajin bunyi Bisa dilakukan dengan memelihara 2 ekor atau lebih burung cipo di rumah Setiap burung digantang dalam jarak berjauhan Sehingga mereka terpancing untuk saling bersahutan Cara lain yang tak kalah praktis dan hemat biaya adalah Memperdengarkan suara panggilan burung sejenis melalui perangkat emfetrik Atau handphone Oke itulah cara merawat burung cipo agar lebih aktif dan makin rajin bunyi Terima kasih sudah menonton Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah Akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh